Kami ada di sini menyikapi terkait dengan keputusan keumung Parti Gorkan Bapak Ayelangga Hattarto ada keputusan yang diambil oleh keumung Parti Gorkan untuk mendukung Bapak Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2024 tentunya kami mengapresiasi langkahnya Bapak umum Gorkan Bapak Ayelangga dan ini langkah yang sangat tepat ada pun lima poin yang saya akan bacakan terkait dengan pernyataan kita hari ini melalui konversi pers loyalis Parti Gorkan yang pertama, satu, presidium loyalis Parti Gorkan mendukung penuh keputusan keumung JPP Parti Gorkan mendukung Bapak Prabowo Subianto sebagai capres 2024 yang kedua, presidium loyalis Parti Gorkan berpandangan bahwa keputusan tersebut adalah tepat karena merupakan aspirasi dari 38 DPD tingkat 1 Gorkan se-Indonesia yang disampaikan saat pertemuan di Bali di mana hasilnya adalah merekomendasikan dukungan kepada Bapak Prabowo sebagai capres 2024 yang ketiga, presidium loyalis Parti Gorkan menilai terkait keputusan tersebut hal itu tidak melanggar ketetuan organisasi dikarenakan apa yang dilakukan oleh ketomong Parti Gorkan sudah sesuai amanah munas, rapimnas, dan lakernas Parti Gorkan terkait kewenangan capres dan cawapres pada pilpres 2024 yang keempat, kami mengapresiasi kinerja Jokowi sampai saat ini dan menghormati sikap Pak Jokowi dapat menjadi kingmaker 2024 di ujung masa baginya serta ada keyakinan dia untuk meyakini bahwa setiap kegiatan Pak Jokowi sendiri di setiap kegiatan umum, dia sampaikan bahwa the next president adalah Prabowo Subianto dan mungkin teman-teman pers sendiri juga bisa melihat itu dinamika yang berjalan dan sampai saat ini artinya ada melanjutkan KPM PINAN dari Jokowi untuk melanjutkan program pemimpinan Jokowi adalah yang terbaik untuk bangsa dan negara adalah Bapak Prabowo Subianto diposisikan untuk menjadi capres 2024 yang kelima, kami melihat bahwa Bapak Prabowo juga merupakan mantan dari Kader Golkar dan merupakan juga pernah menjadi petiki Golkar yang hari ini menjadi ketua umum Gerindra dimana beliau punya visi dan visi yang bersama dengan Golkar saat ini untuk bagaimana mensejahterakan kehidupan bangsa dan negara tentunya sudah tepat Golkar saat ini merekomendasikan Bapak Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2024 demikian dari saya, nantipun ada tambahan dari rekan saya Bapak Prabowo Subianto sebagai Kader Golkar ya baik, terima kasih sekali lagi kepada sahabat-sahabat keraftaran dan masyarakat rakyat Indonesia bagaimana pun terhadap bahwa keputusan DPP Partai Golkar untuk koalisi dan mendukung Bapak Prabowo Subianto adalah sebuah keputusan yang tepat, strategis dan memang sedang dibutuhkan dalam konteks kebutuhan hari ini apa yang sedang dihadapi oleh bangsa ini baik terkait dengan fenomena jual-jual dan segala dampak-dampaknya dan kedua, kami mengamati bahwa Bapak Prabowo ini adalah sosok yang mampu yang akan menjaga keberlanjutan realisasi industri kenapa itu penting? karena industri industri itu adalah sesuatu hal yang strategis di mana negara beroptimal mengoptimalisasikan pendaya gunaan sumber daya alam dengan segala kelurunannya yang berdampak juga akan dapat membuka banyak lapangan pemerintah dan kedua, Bapak Prabowo ini juga merupakan sosok yang paham sekali dalam soal pertahanan dan keamanan di mana semasa beliau menjabat sebagai mekan dari lawatan pekerjaannya banyak sekali hal-hal yang beliau sampaikan dalam soal-soal sistem pertahanan dan keamanan seperti itu melalui Kementerian Pertahanan di samping beliau sebagai pemimpin yang memiliki karakter yang lebih membaca ketopohan beliau juga kami yakini dapat merajut persatuan dan kesatuan yang selama ini sudah menjadi momuk dan rakyat berharap beliau lah sosok yang tepat untuk merajut perbedaan-perbedaan yang banyak orang mengenalnya dengan istilah soal-soal politik identitas di samping kemampuan beliau yang menguasai beberapa bahasa asing di antaranya Jerman, Perancis, Inggris, Belanda apa namanya karakter beliau yang suka membaca ini juga akan menjadi sesuatu pendekatan tersendiri dan menjadi motivasi yang baik buat generasi muda ke depan khususnya dalam hal suka membaca karena suka membaca itu dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan dapat menambah perawasan jadi itulah oleh karenanya makanya kami bersemangat ingin melakukan konferensi pers ini sebagai momentum kami ingin menyampaikan bahwa kami sebagai wayans Partai Gorkar menyangkut baik keputusan Partai Gorkar dan itu adalah keputusan yang sangat strategis dan memang sesuai dengan keputusan Jerman terima kasih yang lebihnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati